Kerajaan Demak memiliki armada angkatan laut yang berhasil mengalahkan Portugis di Malaka. Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak, memimpin pemberontakan melawan Majapahit dan mendirikan kerajaan baru di Demak. Demak kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Raden Patah menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Samudera Pasai, Aceh, dan Malaka. Portugis ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara dan menyebarkan agama Katolik. Hal ini tentu saja mengganggu kepentingan dan kepercayaan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, termasuk Demak. Demak tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan ini dipimpin oleh Pati Unus, anak Raden Patah yang juga dikenal sebagai Adipati Arya Penangsang. Perlawanan ini berakhir dengan kekalahan Portugis dan menandai awal kejayaan maritim Islam di Nusantara. Kisah ini menjadi bukti bahwa kekuatan maritim Islam di Nusantara pada masa itu tidak bisa diremehkan. Armada Demak juga berhasil mengalahkan Portugis dalam pertempuran laut lainnya, seperti di Tanjung Pura dan Bintan. Keberhasilan ini membuat Portugis semakin terdesak dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Malaka pada tahun 1641. Kisah ini menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk terus mempertahankan kemerdekaannya. Terima kasih telah menonton!